Ada informasi penting terkait pencairan bantuan PKH dan BPNT di hari ini yaitu hari Jumat tanggal 21 April tahun 2023. Alhamdulillah ada saldo masuk sebesar 800 ribu rupiah di kartu KKS merah putih. Apakah bantuan PKH tahap kedua sudah cair ataukah bantuan tambahan THR untuk Idul Fitri 1444 Hijriah? Dan ada informasi penting terkait pencairan bantuan BPNT alokasi bulan Maret dan bulan April 2023. Dan informasi penting terkait pencairan bantuan PKH tahap yang kedua. Simak informasi ini sampai selesai agar teman-teman semuanya tidak gagal paham dan salah paham dalam menyerap informasi yang telah kami berikan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk Indonesia. Berjumpa lagi dengan Rano Entertainment. Di kesempatan kali ini kami akan memberikan informasi penting terkait pencairan bantuan PKH dan BPNT. Di hari ini yaitu hari Jumat tanggal 21 April tahun 2023. Atau satu hari sebelum Idul Fitri, 1444 Hijriah. Alhamdulillah ada saldo masuk sebesar Rp800.000 di kartu KKS merah putih. Dan kabar terbaru terkait pencairan bantuan BPNT untuk alokasi bulan Maret dan April sudah merata pencairannya di berbagai daerah. Serta bantuan tambahan berupa beras 10 kg juga akan selesai pencairannya di hari ini. Untuk para KPM PKH dan KPM BPNT dan informasi penting terkait pencairan bantuan PKH tahap yang kedua alokasi bulan April, Mai, dan bulan Juni. Dan sekarang kita langsung saja simak informasi selengkapnya. Alhamdulillah tak terasa satu hari lagi kita akan menuju kemenangan yaitu Satu Syawal 1444 Hijriah atau Hari Raya Idul Fitri. Kami ucapkan selamat bagi teman-teman semuanya yang menjalankan ibadah puasa karena sebentar lagi akan menuju ke kemenangan. Walaupun di berbagai daerah sudah banyak yang melaksanakan sholat ibti hari ini. Mari kita saling bertoleransi dengan perbedaan ini. Dan sekarang kita langsung saja simak informasi penting yaitu terkait pencairan bantuan sebesar 800 ribu rupiah. Ada yang cair ya di kartu KKS Merah Putih apakah bantuan itu bantuan PKH atau bantuan BPNT. Jadi dari berbagai daerah ada para KPM yang BPNT-nya di bulan Januari dan Februari tidak cair. Alhamdulillah di bulan puasa ini atau menjelang Hari Raya Idul Fitri cair sekaligus ya untuk alokasi bulan Januari, Februari, kemudian Maret, dan April. Jadi cairnya sebesar 800 ribu rupiah di kartu KKS. Jadi beberapa teman kita sudah cair bantuannya. Yang tidak cair di bulan Januari, Februari juga dicairkan di bulan ini ya teman-teman. Silahkan di cair apabila teman-teman belum cair bantuannya karena banyak sekali teman-teman kita yang belum cair bantuan BPNT Januari, Februari. Ternyata di bulan ini dicairkan ya sebesar 400 ribu rupiah plus 400 ribu rupiah lagi untuk alokasi Maret dan April. Jadi totalnya sebesar 800 ribu rupiah. Kita cek ini ada teman kita yang cair sebesar 800 ribu rupiah. Selanjutnya untuk informasi bank-bank penyalur yang sudah menyalurkan bantuan BPNT alokasi Maret dan April seperti Bank BRI, Mandiri, kemudian Bank BNI. Sudah merata ya pencairannya insya Allah di hari ini akan selesai untuk pencairan bantuan BPNT alokasi Maret dan April. Silahkan teman-teman di cek ya semoga saja di hari ini sudah masuk untuk bantuan BPNT sebesar 400 ribu rupiah untuk alokasi bulan Maret. Dan bulan April. Dan informasi terkait penyaluran bantuan beras 10 kg dari pemerintah kepada para KPM PKH dan KPM BPNT. Dan ditargetkan di hari ini juga akan selesai untuk penyalurannya. Nah jadi bagi teman-teman yang belum mendapatkan beras 10 kg insya Allah hari ini akan dibagikan ya karena targetnya hari ini akan selesai sebelum Idul Fitri ya untuk pembagian beras seberat 10 kg kepada para KPM PKH dan KPM BPNT. Dan informasi penting terkait pencairan bantuan PKH tahap yang kedua insya Allah akan dicairkan setelah Idul Fitri ya atau di awal bulan Mei nanti karena saat ini masih dalam pencairan atau penyaluran bantuan PKH tahap 1. Jadi untuk tahap 1 susulan juga masih disalurkan melalui kantor pos Indonesia. Jadi teman-teman bersabar ya untuk pencairan bantuan PKH tahap kedua. Sampai saat ini belum cair ya karena masih dalam proses penyaluran bantuan PKH tahap 1 susulan. Jadi teman-teman bersabar. Kita doakan saja semoga setelah lebaran nanti untuk pencairan bantuan PKH tahap yang kedua segera disalurkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Mengingat di aplikasi 6NG sudah terlihat ya untuk bank penyalur maupun nama-nama KPM yang akan cair bantuannya di pencairan bantuan PKH tahap yang kedua nanti. Terima kasih semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.